Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman kita lanjutkan kembali untuk mata kuliah dasar K3 kali ini kita akan membahas tentang konsep hazard dan pengendaliannya nah kita sudah mengenal apa itu hazard sering saya sampaikan di tatap muka kita sebelumnya saat kita di pengantar kemudian di definisi, di ruang lingkup saya sudah sering menyampaikan terkait dengan apa itu hazard nah hazard adalah potensi bahaya yang bisa menyebabkan risiko bagi pekerja antara lain risikonya adalah penyakit akibat kerja maupun kecelakaan kerja nah kali ini kita akan coba melihat satu demi satu dan nanti ada beberapa contoh aktivitas pekerja gambar-gambar yang bisa teman-teman simak dari slide berikut ini ini masuk dalam kategori hazard apa kita kenali dulu hazard tersebut ada berdasarkan lingkungan kerja nanti akan kita lihat satu demi satu nah ini tipe potensi bahaya atau tipe hazard antara lain yang pertama adalah physical atau physical hazard kemudian yang kedua adalah chemical hazard selanjutnya adalah biological hazard ada mechanical hazard, ada electrical hazard, kemudian kinetik, psikosocial, dan ergonomi nah ini ada beberapa tipe-tipenya dimana dari keseluruhan hazard yang saya paparkan dalam slide ini adalah masuk dalam hazard kesehatan maupun hazard keselamatan nanti akan kita pilih mana yang hazard kesehatan dan mana yang hazard keselamatan nah kita ke definisi hazard dulu ini secara teoritisnya saya akan sampaikan bahwa hazard adalah potensi yang dimiliki oleh suatu bahan bahan atau material ya disini ya bahan atau material kemudian dari proses atau kondisi jadi proses kerja itu juga bisa menimbulkan hazard nah dimana hazard tersebut adalah sebuah potensi yang dimiliki oleh hal-hal yang tadi sudah saya sebutkan bisa dari bahan, material, kemudian proses, ataupun kondisi yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian nah kerugian tersebut bisa juga kesakitan, kemudian bisa juga dalam bentuk kecelakaan kerja nah hazard disini tadi di awal sudah saya singgung bahwa ada dua jenis yaitu hazard kesehatan dan juga hazard keselamatan atau di dalam istilah ketiganya kita sebut sebagai occupational health hazard dan occupational safety hazard kita akan lihat satu demi satu occupational health hazard adalah hazard yang terdapat di lingkungan kerja yang mempunyai potensi untuk menimbulkan terjadinya gangguan kesehatan, kesakitan, dan penyakit akibat kerja sehingga kalau kita simpulkan occupational health hazard atau hazard kesehatan kerja ini adalah sebuah hazard yang berpotensi untuk menimbulkan penyakit, bukan berpotensi menimbulkan celaka nah kalau occupational safety hazard itu adalah hazard yang terdapat di lingkungan kerja yang mempunyai potensi untuk menimbulkan terjadinya kecelakaan kerja jadi ada dua jenis hazard, occupational health hazard dan occupational safety hazard teman-teman tidak boleh sampai tertukar ya terkait dengan dua jenis hazard ini yang occupational health hazard itu menimbulkan penyakit akibat kerja kemudian yang occupational safety hazard itu menimbulkan kecelakaan kerja apa yang membedakan keduanya? nah yang membedakan keduanya tadi salah satunya adalah ketika occupational health hazard itu adalah menimbulkan risiko penyakit kemudian kalau occupational safety hazard itu adalah menimbulkan kecelakaan kerja nanti ada beberapa ciri-ciri yang secara lebih rinci membedakan antara occupational health hazard dengan occupational safety hazard sekarang kita coba untuk identifikasi hazard melalui lingkungan kerja ini kita bisa lihat nanti teman-teman bisa lihat dari paparan slide ini hazard apa yang memapar pekerja tersebut ini kalau kita bisa diskusikan di kelas secara langsung teman-teman akan lebih interaktif untuk bisa menjelaskan ya satu-satu dari gambar berikut gambar disini kita lihat adalah di perusahaan penjahitan atau di sewing ya kemudian ada di yang tekstil itu yang di kiri bawah itu adalah perusahaan tekstil teman-teman bisa amati disini bahwa semua posisi duduk dari pekerja tersebut adalah dalam kondisi yang non ergonomis kemudian cara kerja dengan dia memutar badannya secara canggung itu juga merupakan hazard ergonomis kemudian hanya menoleh tanpa kemudian dia memindahkan posisi duduknya seperti gambar nomor 4 di sebelah kanan itu itu juga merupakan hazard ergonomis begitu juga pada contoh pekerja perempuan yang di perusahaan tekstil yang di gambar paling kiri bawah kita bisa amati dia menjangkau objek yang cukup jauh dari jangkauan dia sehingga semua pekerjaan ini ini adalah terpapar hazard ergonomi selain ergonomi kita bisa lihat hazard apa yang memapar para pekerja perempuan kita ini adalah bisa kita lihat dari physical hazard yaitu hazard pencahayaan kemudian juga hazard fisik getaran karena mereka penjahit ini menggunakan mesin yang bergetar nah ini adalah cara-cara kita mengidentifikasi kita lihat dulu nih pekerja apa kemudian kita bisa lihat masing-masing paparan hazardnya yang berikut ini adalah pekerja perusahaan karet ini pekerja perusahaan karet ini contoh yang saya ambil dari salah satu perusahaan karet di Kalimantan Barat ini contoh-contoh pekerja bahwa dia selama aktivitas kerjanya selama 8 jam dengan waktu normal dan standarnya 8 jam mereka terpapar pada hazard nah kita bisa identifikasi nih dari pekerja perusahaan karet ini mereka terpapar hazard apa mereka berdiri lama kalau berdiri lama itu adalah hazard ergonomi kemudian mereka terpapar mesin-mesin yang bersuara cukup keras yaitu kebisingan kebisingan merupakan hazard fisik nah begitu cara kita nanti mengidentifikasi hazardnya kita lihat dulu apa yang ada di sekitarnya kemudian proses kerja apa yang mereka lakukan sehingga kita akan sangat mudah untuk mendeteksi paparan hazard yang memapar atau memajan pekerja-pekerja kita nah ini satu contoh lagi yaitu pekerja di perusahaan sawit yaitu pekerja bagian pemupukan kita bisa lihat dari contoh dokumentasi ini atau gambar ini di slide berikut mereka sedang menebarkan pupuk urea selama bekerjanya karena memang sebagai pekerja pemupuk ya pekerja pemupuk mereka menggunakan pupuk urea nah ketika bekerja seperti ini dengan contoh real gambar yang seperti ini kita akan sangat mudah untuk mendeteksi hazard apa yang memapar mereka ini hazard yang paling dominan adalah hazard kimia atau chemical hazard yaitu keberadaan pupuk urea yang menjadi salah satu sarana kerja mereka kemudian tanpa menggunakan alat pelindung diri yang bagus itu bisa dilihat disitu sarung tangannya pun sudah berlubang kemudian tidak menggunakan masker kemudian hazard apalagi yang memapar mereka antara lain yaitu hazard ergonomi dengan bekerja berdiri mengangkut beban atau pupuk urea yang cukup berat nah beberapa hazard yang lain seperti hazard biologikal juga mengancam atau memapar kemungkinan besar akan memapar mereka yaitu keberadaan binatang-binatang buas kemudian serangga-serangga yang kemudian bisa mengganggu proses kerja mereka ini ada beberapa hal yang saya contohkan sebagai bentuk konkret di lapangan untuk mengidentifikasi hazard nah secara teoritis hazard lingkungan kerja itu terbagi menjadi satu fisik ya hazard fisik yang terdiri dari kebisingan kebisingan ini paling banyak memapar pekerja perusahaan apapun ya di perusahaan besar kemudian yang bagian produksi itu banyak sekali penggunaan-penggunaan mesin yang bersuara tinggi nah standarnya atau nilai ambang batas yang aman untuk kebisingan itu adalah maksimal 85 desibel kemudian paparan hazard fisik berikutnya yaitu radiasi radiasi ini banyak salah satu contohnya adalah pada pekerja di bengkel last bisa kemudian pekerja-pekerja yang terpapar radioaktif kemudian pekerja-pekerja yang terpapar menggunakan apa ini alat komputer laptop ya nah itu juga paparan radiasinya cukup mengganggu mereka kemudian pencahayaan pencahayaan suhu suhu ini adalah tekanan panas kita biasa menyebutnya nanti ada istilah iklim kerja disitu ada tekanan panas suhu ekstrim ada ekstrim panas dan ekstrim dingin kemudian getaran getaran ini juga cukup banyak memapar pekerja antara lain petani-petani yang menggunakan mesin traktor kemudian penjahit nah itu mereka tidak bisa jauh dari paparan getaran sopir ya sopir juga masuk salah satu kelompok pekerja yang terpapar hazard getaran fisik ya kemudian yang kedua yaitu hazard kimia hazard kimia ini bisa berupa berbentuk debu ya kemudian uap gas cair pesticida kemudian segala kelompok bahan-bahan kimia berbahaya itu adalah masuk di dalam hazard kimia atau chemical hazard kemudian hazard berikutnya yaitu biological hazard atau hazard biologi itu berupa bakteri virus kemudian serangga yang tadi saya contohkan di atas sebagai seorang pekerja pemupukan tadi bisa memungkinkan untuk dia terpapar serangga-serangga maupun binatang-binatang buas kemudian fungi jamur ya Nah itu adalah kelompok-kelompok biological hazard selanjutnya ini adalah ergonomik hazard nah ini di dalamnya ada psikosoial ada stressor di situ kemudian ada sikap kerja atau sikap tubuh ada sikap kerja berdiri sikap kerja duduk contohnya misalkan pekerja di laundry itu dia sikap kerjanya adalah duduk dengan menyetrika misalkan kemudian pembuatan pekerja pembuatan paving block itu juga terpapar sikap kerja duduk yang cukup lama penjahit itu juga masuk dalam kelompok pekerja yang terpapar sikap kerja atau sikap duduk ya sikap kerja duduk yang cukup lama kemudian sikap kerja berdiri juga cukup banyak misalkan SPG kasir Nah itu adalah kelompok-kelompok beresiko itu kelompok-kelompok beresiko untuk mengalami muskuloskeletal disorder oleh karena paparan hazard ergonomi kemudian gerakan repetitif gerakan yang berulang misalkan menyetrika laundry lagi menjahit itu juga repetitif monoton monoton ini pekerjaan yang tidak berubah-ubah dari memiliki monotoni yang cukup tinggi sehingga membosankan pengaturan jam kerja dan jam istirahat yang tidak bagus tidak balance kemudian tekanan pekerjaan jangan dilupakan ada item yang cukup penting yaitu terkait dengan iluminasi penggunaan warna makanya tempat kerja itu tidak boleh menggunakan warna-warna mencolok itu akan mempercepat kelelahan pada mata pekerja serta yang tidak bisa kita pungkiri tidak bisa kita hindari yaitu space atau area area tempat kerja ya luas lebih pada bicara luas ruangan tempat kerja ini juga harus kita perhatikan jangan terlalu sempit sehingga menyulitkan pekerja untuk melakukan aktivitasnya nah untuk mengenali lingkungan kita perlu mempelajari flow diagram nah dengan kita mempelajari flow diagram kita akan mudah untuk mendeteksi untuk melihat apa saja sih paparan hazard di tempat kerja tersebut karena flow diagram ini kita akan memahami akan melihat langsung bagaimana kegiatan setiap tahapan ya setiap tahapan kemudian proses kerjanya operasionalisasi kerjanya itu seperti apa itu melalui flow diagram kemudian kita juga akan mampu mendapatkan informasi terkait dengan kondisi masing-masing operasional di setiap tahapan tersebut jadi untuk bagian A dia melakukan aktivitas apa saja misalkan di pembuatan puffing block atau di pekerjaan konstruksi di tahapan awal adalah pengadukan semen dengan pasir nah di tahapan itu tentunya kita akan mudah untuk melakukan identifikasi dan pengenalan hazard lingkungan kerjanya kemudian kita juga akan mendapatkan informasi dari bahan baku kemudian bahan pembantu bahan bakunya apa kalau seorang pekerja konstruksi pekerja bangunan salah satu bahan baku yang memapar mereka yaitu semen misalkan semen masuk dalam chemical hazard kemudian bahan pembantunya apa hasil antara hasil samping sampai pada sisa produksi bahkan pada limbahnya juga itu merupakan item-item yang bisa kita kenali untuk mendeteksi atau mengidentifikasi hazard kemudian kita bisa juga menggunakan satu cara yaitu dengan menanyakan pada tenaga kerjanya keluhan dari tenaga kerja itu apa saja selama bekerja di sini sehingga kita akan tahu saya sering merasa nyeri, saya sering merasa pegal-pegal di area punggung bawah kita akan sangat mudah kemudian nanti mendeteksi hazard apa sih yang memapar pekerja tersebut sehingga dia mengalami nyeri pada punggung bawahnya nah kita sudah mengenali hazard sekarang bagaimana untuk mengendalikan hazard tersebut pada prinsipnya hazard itu tidak bisa dihilangkan ini yang harus kita pahami secara mendalam bahwa hazard itu tidak pernah bisa dihilangkan hazard itu bisa dikendalikan bukan di eliminir di eliminir itu artinya dihilangkan berarti tidak ada sama sekali nah ini akan sangat sulit kalau kita terapkan di dunia kerja nah apa yang menjadi tujuan dari pengendalian hazard nah seperti yang saya sampaikan di awal tadi dalam tanda kutip di seret ini bisa dilihat nanti oleh teman-teman bahwa faktor yang mempengaruhi resiko faktor yang mempengaruhi resiko itu adalah hazard tidak bisa dihilangkan nah statement ini saya tulis dengan cetak miring tidak dapat dihilangkan tetapi dapat diminimalisir atau diminimalisasi nah sehingga hazard itu bisa diminimalisasi tapi tidak bisa dihilangkan sama sekali apa yang menjadi tujuan pengendalian hazard yang pertama dalam rangka meminimalisasi tujuan pengendalian hazard adalah mengurangi mengurangi besarnya konsentrasi dan dosis dari hazard itu sendiri nah harusnya yang diperbolehkan 85dB temuan di lapangan ternyata 100dB maka dengan adanya langkah pengendalian hazard misalkan dengan menggunakan peredam mesinnya diberikan peredam maka dia bisa turun dari 90dB kemudian bisa turun menjadi 82dB misalkan seperti itu nah itu artinya mengurangi besarnya bahaya konsentrasi dan dosisnya diturunkan intensitasnya diturunkan itu yang menjadi tujuan pengendalian hazard yang pertama yang kedua yaitu pemenuhan peraturan pemenuhan peraturan disini kita tahu bahwa di peraturan perundang-undangan regulasi K3 kebijakan K3 bahwa pekerja itu dilindungi keselamatan maupun kesehatan kerjanya jadi dilindungi kenyamanannya kemudian dihindarkan dari penyakit dihindarkan dari risiko celaka nah dengan adanya pengendalian hazard ini maka kita mampu memenuhi peraturan tersebut itu sebagai tujuan yang kedua tujuan yang ketiga yaitu meminimalkan risiko hazard itu pasti akan menimbulkan risiko mengendalikan hazard bukan berarti kemudian menghilangkan risiko sama sekali nah ini juga catatan penting jadi mengendalikan hazard itu bukan berarti kita menghilangkan risiko tapi yang betul adalah meminimalkan risiko sehingga risiko yang diterima oleh pekerja yang tadi terpapar 90 desibel karena kita turunkan menjadi 83 desibel maka penurunan pendengarannya juga bisa kita minimalisasi nah itu adalah tujuan yang ketiga kemudian tujuan yang keempat atau yang terakhir dari tujuan pengendalian hazard adalah cost efficiency apa sih yang dimaksud dengan cost efficiency kita bicara tentang K3 tentunya perlu modal yang cukup besar di awal cukup modal di awal ini memang kita agak effortnya harus lebih besar tetapi kalau pelaksananya bisa optimal berjalan secara kontinu maka risiko-risiko yang justru menimbulkan banyak pembiayaan ini bisa kita tekan sehingga kalau kita menerapkan K3 dengan baik otomatis risiko kecelakaan juga akan rendah bahkan kalau bisa hilang sama sekali demikian juga risiko penyakit akibat kerjanya juga bisa kita hilangkan sehingga pembiayaan-pembiayaan yang tidak perlu seperti biaya perawatan itu bisa kita minimalisasi nah ini secara hirarkinya bisa kita lihat nanti di slide bahwa secara hirarki ada piramidanya yaitu hirarki pengendalian risiko itu adalah yang pertama dengan cara menghilangkan tadi sudah kita bahas bahwa menghilangkan itu sesuatu hal yang sangat tidak mungkin karena dengan menghilangkan resiko sama sekali itu berarti harus meniadakan hazard ketika hazard ditiadakan berarti tidak ada sama sekali sumber yang menghasilkan hazard tersebut misalkan kita pekerja di sebuah perusahaan pengilingan padi sementara alatnya menghasilkan kebisingan yang cukup tinggi alat itu tidak akan menghasilkan suara yang tinggi apabila di stop atau dinonaktifkan sehingga proses pengilingannya tidak bisa dilakukan dengan menggunakan alat tersebut jadi itu adalah sebagai salah satu contoh bahwa hazard itu tidak bisa dihilangkan sama sekali demikian juga dengan resikonya kemudian selanjutnya kita ke hirarki berikutnya yaitu substitusi, mengganti nanti di slide berikutnya bisa teman-teman baca penggantian ini antara lain atau substitusi ini contohnya antara lain kita mengganti bahan-bahan kimia yang tingkat bahayanya tinggi dengan tingkat bahayanya yang lebih rendah nah kemudian kita mengganti dari bahan-bahan yang kaca yang mudah menyebabkan celaka dengan bahan-bahan yang terbuat dari plastik ini juga bisa kita masukkan dalam langkah substitusi kemudian engineering control atau rekayasa pengendalian rekayasa atau engineering control ini adalah antara lain misalkan dengan memasang peredam salah satu contoh yang cukup bagus yaitu di perahu klotok yang menghasilkan suara bising yang cukup tinggi ini bisa kita tutup dengan menggunakan papan yang terbuat dari kayu-kayu lokal yang bisa kita dapatkan di sini misalkan di Kalimantan Barat dengan menggunakan kayu bengkira itu kita bisa tutup kemudian juga pohon kelapa itu batang pohon kelapa itu kita bisa desain menjadi peredam untuk di mesin klotok tersebut sehingga bisa meminimalkan suara bising yang keluar nah engineering control yang lain yang sering kita lupakan yaitu maintenance pada peralatan kerja dengan melakukan maintenance pada peralatan kerja itu juga merupakan salah satu langkah untuk membuat alat tersebut menjadi lebih awet selain awet tentunya tidak akan mengeluarkan bising dan juga tidak akan mengeluarkan risiko yang lebih besar hirarki berikutnya yaitu administrative control administrative control ini banyak cara yang bisa kita lakukan antara lain apa saja yang bisa kita lakukan di dalam administrative control antara lain adalah shift kerja penerapan shift kerja yang benar shift kerja yang benar adalah dengan menggunakan ada dua macam rotasi yaitu continental rota maupun metropolitan rota dua pagi, dua siang, dua malam, kemudian dua libur artinya dua kali atau dua hari kita masuk pagi dua hari berikutnya kita masuk siang dua hari berikutnya kita masuk malam dan dua hari berikutnya kita libur dua kali 24 jam liburnya nah itu masuk dalam administrative control berikutnya yaitu rotasi kita bisa juga merotasi syarat rotasi adalah pekerja tersebut melakukan aktivitas yang sama artinya memiliki beban pekerjaan yang karakteristiknya hampir sama itu bisa kita rotasi dengan perbandingannya adalah beban pekerjaan yang sedikit berbeda yang kita bisa melakukan rotasi tersebut atau juga kita juga bisa menerapkan di administrative control ini adalah pengurangan waktu kerja pengurangan hari kerja dulu kita bekerja 6 hari kerja sekarang kita sudah 5 hari kerja sehingga weekend bisa kita gunakan dengan keluarga itu juga bagian dari administrative control begitu juga dengan pemasangan pesan-pesan area berbahaya itu masuk dalam administrative control larangan atau kewajiban larangan untuk memasuki area tertentu kewajiban menggunakan APD itu aturan-aturan seperti itu itu adalah masuk di dalam administrative control termasuk juga menyusun sebuah SOP standar operasional prosedur atau POS prosedur operasional standar yang diterapkan di sebuah tempat kerja itu masuk dalam administrative control nah langkah yang paling akhir itu adalah penggunaan alat pelindung diri nah ini adalah sebuah langkah yang kalau bisa kita tidak merekomendasikan untuk menggunakan pelindung diri karena pada dasarnya pada prinsipnya alat pelindung diri ini memiliki banyak sekali kelemahan sehingga APD ini diletakkan di paling bawah ada alasan-alasan urgen kenapa APD itu diletakkan di paling bawah karena salah satunya adalah APD ini salah satu bentuk pengendalian risiko yang dibebankan kepada pekerja pekerja adalah manusia yang kemudian memiliki banyak sekali kealfaan memiliki awareness yang rendah sehingga kalau bicara tentang kepatuan penggunaan APD kepatuan dalam merawat APDnya itu sangat kecil kemungkinannya untuk kita bisa optimalkan sehingga risiko-risikonya justru akan lebih besar kalau kita prioritinya adalah pada penggunaan alat pelindung diri jadi kita lebih memilih atau lebih prefer untuk ke pilihan-pilihan yang sebelumnya Administrative Control, Engineering, Substitusi itu yang banyak harus kita prioritaskan dibanding dengan penggunaan alat pelindung diri selain itu APD ini merupakan sesuatu yang mengganggu bagi pekerja karena tidak semua pekerja merasa nyaman ketika menggunakan earplug ketika sumbat telinga ketika menggunakan masker ketika menggunakan helm yang terlalu terik terlalu kencang itu juga merupakan kendala-kendala pada pekerja dan juga kendala itu berasal dari alat kualitas alat pelindung diri itu sendiri bahkan tidak sedikit alat pelindung diri yang menimbulkan bahaya baru atau risiko baru nah antara lain APD telinga karena terbuat dari bahan yang cukup keras kasar sehingga itu bisa menyebabkan telinga pekerja mengalami iritasi nah itu akan lebih beresiko bagi pekerja nah ini adalah penjelasan dari paparan di hirarki tadi nanti teman-teman bisa lihat ada substitusi isolasi ini ada isolasi ya ada memasang pagar pengaman nah ini engineering control tadi sudah beberapa saya sampaikan contoh-contohnya di awal tadi nah ini ada contoh lagi memasang lift barang kemudian memodifikasi sistem egg house untuk mengurangi kebisingan jadi kebisingannya dikeluarkan dengan menggunakan sistem egg house nah ini adalah contoh-contoh engineering juga ini bisa dilihat di list berikut ini ini adalah contoh-contoh administratif kontrol sebagian besar tadi sudah saya paparkan juga termasuk juga membuat tanda bahaya nah untuk APD ini adalah kontrol paling akhir tadi sudah saya sampaikan kenapa APD bukan prioriti kenapa APD menjadi pilihan paling terakhir ini diharapkan APD ini hanya sebagai sarana apa ya tambahan ya tambahan bagi sarana kendali lainnya hanya sebagai pelengkap saja apabila pengendalian di atas-atasnya itu belum bisa terlaksana dengan baik tapi kalau sudah ada maka ini hanya sebagai pelengkap jadi tidak menjadi sebuah kewajiban nah pengendalian menggunakan metode APD ini kita harus beberapa hal kita perhatikan yaitu tepat dalam pemilihannya tepat itu yang bagaimana ketika hazardnya itu adalah debu yang kemudian bisa terhirup oleh pekerja maka APD yang kita pilih adalah masker nah masker juga berbagai macam tipe demikian juga dengan sepatu safety shoes itu banyak sekali macam tidak bisa kita samakan tidak semuanya harus kita pukul rata pakai sepatu safety shoesnya adalah dalam bentuk sepatu boot itu tidak bisa jadi tidak semuanya dalam bentuk yang sama disesuaikan dengan karakteristik dan area pekerjaan masing-masing kemudian syarat berikutnya APD itu harus digunakan secara benar masker ya dipakai secara benar menutup hidung mulut ya itu yang harus digunakan secara tepat kemudian earplug harus betul-betul dipasang masuk secara optimal ke rongga telinga sehingga dia betul-betul bisa meredam suara bising yang masuk melalui rongga telinga si pekerja yang ketiga harus sesuai dengan situasi dan kondisi bahaya yang tadi saya sampaikan bahwa bahayanya atau hazardnya itu berupa apa sehingga alat penundiri yang kita perlukan juga menyesuaikan dari jenis hazard tersebut dan catatan yang paling penting adalah yang keempat yaitu APD ini harus senantiasa dipelihara atau di-maintenin jadi kalau dia bisa dicuci dia bisa dibersihkan nah itu harus kita lakukan nah itu tanggung jawabnya adalah pada pekerja sehingga ini menjadi bagian yang lemah juga dari penerapan penggunaan APD ini oke ini beberapa macam-macam APD ada alat pelindung kepala ya kemudian pelindung mata atau yang biasa disebut dengan Google yang dipasang untuk pengelasan alat pelindung pernafasan itu masker kemudian pelindung telinga tadi sudah saya sebutkan earplug ada juga yang earmuff yang seperti earphone itu ya seperti earphone itu adalah earmuff kemudian pelindung tangan pakai sarung tangan gloves dan ini jenisnya macam-macam juga ada yang sekali pakai ada yang bisa dipakai secara berulang kemudian alat pelindung kaki tadi safety shoes dan juga protective clothing atau pakaian cover all yang secara keseluruhan bisa kita gunakan sebagai alat pelindung diri nah ini adalah beberapa jenis-jenis APD apa menjadi masalah umum dari APD tidak semua APD itu melalui pengujian laboratoris nah ini yang menjadi masalah karena tidak semua APD itu diuji secara laboratoris menggunakan dia dipastikan menggunakan bahan yang terstandar kemudian tidak nyaman nah ini seringnya APD itu tidak nyaman dan kadang membuat si pemakai itu sulit bekerja APD juga terkadang dapat menciptakan bahaya baru seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa penggunaan earplug kalau dari bahan yang cukup keras itu bisa menyebabkan telinga menjadi iritasi bahkan mungkin bernanah sampai bernanah perlindungan yang diberikan APD sulit untuk dimonitor apa maksud dari item ini perlindungan yang diberikan APD itu sulit untuk dimonitor terletak pada kepatuhan pekerja tidak semua pekerja itu benar-benar patuh 7 jam efektif selama pekerja itu menggunakan APD sesuai dengan tingkat risikonya masing-masing nah ini yang menjadi kendala dalam penggunaan APD kemudian kewajiban pemeliharaan APD itu dialihkan dari pihak manajemen ke pekerja nah ini yang menjadi banyak menyebabkan kealfaan karena tanggung jawabnya dialihkan ke pekerja karena memang APD itu adalah pelindung diri yang menjaga yang merawat yang memaintain itu adalah pekerja kemudian efektivitas APD sering tergantung dari kondisi kesehatan para pekerja kalau misalkan kita sudah flu kita bekerja harus menggunakan masker itu otomatis APD itu tidak akan efektif pasti kita akan cendulung untuk melepas membuka kita tidak akan nyaman menggunakan itu kemudian kepercayaan pada APD akan menghambat pengembangan teknologi yang baru kalau hanya APD yang kita prioritaskan maka orang itu akan malas untuk berpikir terkait dengan engineering control bagaimana membuat sistem e-house yang benar bagaimana membuat sebuah perdam yang memang betul-betul terstandar sehingga pengembangan teknologi menjadi terhambat karena kita terlalu percaya terhadap APD ini contoh administratif kontrol nanti teman-teman bisa lihat dari slide berikut ada signboard installation instalasi papan informasi ini contoh media komunikasi K3 yang saya ambil dari sebuah perusahaan di salah satu perusahaan minyak ini ini ada papan yang jelas tertulis di situ use ear protector gunakan pelindung telinga ketika Anda masuk di area yang bisingnya melebihi dari 85 decibel ini hazard identifikasi ini contoh dari hazard identifikasi jadi kita menemukan sekian-sekian decibel di setiap area nanti bisa dilihat langsung di slide di slide-nya ada gambar-gambar yang bisa teman-teman lihat nah ini contoh APD ini APD yang disebut dengan ear plug ear plug kemudian yang di bawah yang sebelah kanan itu adalah ear muff ini ada lebih detail lagi ada ear plug yang berwarna biru kemudian yang kuningnya itu adalah yang terbuat dari bahan yang lembut yang bisa masuk ke telinga kita ke area dalam telinga kita untuk menyumbat suara bising itu sendiri nah ini ear muff ear muff itu seperti ear pun yang bahannya juga arus yang lembut dan mampu meredam suara nah ini adalah contoh-contoh pelindung diri nah yang terakhir ini adalah contoh pelindung diri secara keseluruhan mulai dari helm kemudian untuk mendeteksi paparan getaran dari alat rumput ini kebetulan yang saya contohkan adalah pekerja pemotong rumput di sebuah perusahaan yang tadi perusahaan yang di atas tadi ya perusahaan minyak kemudian dia menggunakan sepatu boot safety shoes ya kemudian dia menggunakan sarung tangan nah ini adalah contoh kalau memang betul-betul mampu kita menerapkan ini secara optimal dan dipastikan bahwa mereka akan patuh menggunakan APD maka kita bisa memilih menggunakan APD baik teman-teman mungkin sementara untuk materi hazard dan pengendaliannya sampai disini dulu nanti kita bisa telah lebih dalam lagi dengan berbagai macam contoh-contoh kasus melalui jurnal-jurnal terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh